...terdakwa terdakwa, nama lengkap, Dulhari alias Abdul Hari bin Sufi. Identitas lengkapnya ada dalam putusan ini, terdakwa ditahan sejak tanggal 28 Juni 2021, lengkapnya ada dalam putusan ini sampai dengan hari ini. Terdakwa dalam perkara ini digamping oleh penyakit hukum R. Muhammad S. D. S. dan kawan-kawan, tawang-kawan S. D. Sampang yang mungkin berikut, ...menyatakan terdakwa, Dulhari alias Abdul Hari bin Sufi telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan penyakit hukum R. Muhammad S. D. Sampang, demi keadaan berdasarkan ketuanan Yang Maha Esa, pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana... ...leman bikin-bikin, apa-apa? ...yuk, bagaimana dengan adentu, sampai keadaan leman, apa-apa bikin-bikin, apa-apa? ...sampang, apa-apa? Terima katanya, Pak. Terima. Baik, penatumum? Terima. Masa hukum? Baik, dengan keadaan, karena kedakwa dan pendapatan ketumum telah menyatakan menerima maka putusan ini, ...sehingga baru sepatan tetap mulai hari ini. Dan dengan keadaan, kita selesai dan ditutup. Terima kasih. 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 Alhamdulillah, Pak Oleh Sekarang. Penatumum dan terdakwa secara daring dan menjidapi oleh penerima kasih hukumnya. Demikian, terdakwa, Najis Hakim sudah mengambil keputusan penjara dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 20 tahun, serta denda 50 juta rupiah apabila tidak dibayar denda tersebut, akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Baik pendakwa maupun penuntut umum punya hak yang sama untuk menyatakan terima pikir-pikir selama 7 hari atau apabila tidak terima bisa menyatakan banding ke Pemandaan Tinggi Surabaya. Pendakwa bagaimana tanggapannya? Berkat-berkat perkara penetapan kesulapan dengan Sampang, penetapan menyakim, serta berkat-berkat perkara yang bersaing, yang bersangkutan, telah mendengar terang saksi dan terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan bahwa bukti yang jadikan di kesedangan, telah mendengar pembacaan... Soalnya diunmut, 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 diunmut. Di mana terdakwa itu atau korban itu merupakan keluarga dekat. Di mana anak itu, Abdul Hari itu adalah pemangannya. Dan di dalam pertimbangan keputusannya itu, Majelis Hakim terbukti dan menjadikan keputusan maksimal. Maksimal. Maksimal dengan khususan 20 tahun penjara dan genda 50 juta. Dan ketentuan apabila genda tidak dibayar, sesidihnya 6 bulan juta. Jadi itu. Yang terberatnya yang sampai 20 tahun ini kan JPU menuntutnya 19 tahun. Ini apa yang paling beratnya? Jadi di dalam putusan itu disebutkan bahwa Majelis Hakim tidak mengurangi putusan, karena hal-hal yang meringankan itu tidak ada disebut dalam putusan tadi. Jadi karena ini adalah anak di bawah umur dan keluarga dekat, dan persentuhan dilakukan tiga kali ya. Yang dua kali pencah bulan, yang satu kali persentuhan, itu menganggap Majelis Hakim, menganggap itu adalah kekuatan kecil yang dilakukan anak keluarga dekatnya. Proses-proses sebelumnya ini terdakwa ini tidak mengajukan yang meringankan- meringankan? Ya, pada waktu setelah tuntutan, terdakwa ini mengajukan, apa itu namanya? Permohonan keringanan, tidak mengajukan pembilaan secara tentu singkat, tapi mohonkan keringanan saja, karena diaturlah kumbung dan lain sebagainya. Nah, namun Majelis Hakim dalam putusannya berkata lain, ya, dinaikan dari tuntutan jaksa. Dan terhadap putusan tadi, terhadap putusan tadi, terdakwa menerima, menerima, tidak ada upaya hukum apa. Sebelumnya, tahapan sidang ulihan saksi-saksi, ada berapa saksi semuanya yang dipanggil? Dari awal mungkin? Bisa ingat nggak? Dari korban berapa, mungkin dari... Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.